Intro Petugas lembaga pemacarakatan kelas 2B Tanjung Balai Sumatera Utara mengamankan satu bungkus plastik yang diduga sabu di halaman dekat Menara Jaga. Inilah video amatir rekaman saat kepala lembaga pemacarakatan kelas 2B Tanjung Balai bersama pihak kepolisian saat menyaksikan pembukaan bungkusan plastik transparan yang ditemukan petugas di halaman di antara Menara Jaga 1 dan 2. Bungkusan rapi tersebut ternyata berisikan dua kemasan plastik yang diduga butiran kristal jenis sabu. Setelah dilakukan penimbangan, diduga sabu seberat 100 gram. Sabu pertama kali ditemukan petugas yang curiga terhadap bungkusan tergeletak di halaman. Kuat dugaan barang kristal sabu dilempar dari luar lapas yang akan diselendupkan di dalam lapas. Untuk kepentingan penyelidikan, barang bukti diduga sabu diamankan di Sat Narkoba Polres Tanjung Balai. Pos Menara 1, yaitu Saudara Nur Al-Ripin, ada melihat bungkusan putih yang tergeletak di areal pengawasannya. Lalu dia curiga, turun, lihatnya seperti wani lemparan dari luar. Karena informasi dari FLP, dugaan ini seperti narkoba tiga jenis sabu. Jadi saya beri petunjuk, langsung hubungi pihak Polres bagian Sat Narkoba untuk dibuka sama-sama nanti. Sabu-sabu itu beratnya berapa? Jadi berdasarkan ditimbang tadi dengan alat timbangan dari Sat Narkoba Polres, beratnya sekitar 100 gram. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Yudhi Pane melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.